Tau gak, ternyata kisah asli Little Mermaid itu tidak seindah Disney loh Actually, semua kisah prinsesnya gak ada yang seindah yang dibuat Disney sih Pernah aku bahas tuh Anyways, kalo di Disney, Ariel tuh berhasil rebut hati pangeran dan dapetin suaranya balik Kalo di novel aslinya, karya Hans Christian Andersen Si Putri Duyung tuh pengen punya jiwa yang abadi kayak manusia Dia taunya manusia memang hidupnya singkat, tapi jiwanya abadi Makanya dia pengen jadi manusia Yaudah, dia mutusin buat nikah sama pangeran yang udah dia selamatin dari tenggelam Sebelum itu, dia ke penyihir dulu, supaya bisa punya kaki Nah, kakinya tuh bukan ditukar sama suara, tapi sama lidahnya Lidahnya dikat Dan proses pembuatan kakinya itu juga saking sakitnya Kayak diiris-iris sama pisau Setelah dia berhasil punya kaki Taunya si pangeran jatuh cinta sama wanita lain dan nikah Putus asa, dia berencana tikam Prince Eric Supaya perjanjiannya batal dan dia bisa jadi Putri Duyung lagi Tapi karena gak tega, akhirnya dia biarin Eric tetap hidup sih Si Putri Duyung pun loncat balik ke lautan dan Lamingo Terima kasih telah menonton!